Bagaimana nasib anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati yang masih bayi? Sosok ini ngaku mau adopsi. Ferdis Sambo dan istrinya Putri Chandrawati kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadij. Keduanya bahkan dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati terancam hukuman mati atau pidana sumber hidup. Atau maksimal 20 tahun kurungan. Lalu bagaimana dengan nasib anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati? Sekedar informasi, Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati memiliki 4 orang anak. Berusia 21 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Terkait nasib anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati yang baru berusia 1,5 tahun, ada seseorang yang mengaku ingin mengadopsinya. Sosok tersebut tak lain adalah pengacara Brigadij, Kamarudin Simanjuntak. Hadir di acara kompas petang, Kamarudin mengungkapkan, mulanya penyidik mempertimbangkan anak Putri Chandrawati yang masih baik saat ingin melakukan penetapan tersangka. Kamarudin saat itu lalu berkata, akan mengadopsi anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati yang baru berusia 1,5 tahun tersebut. Ia berjanji akan menyekolahkan anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati sampai menjadi dokter. Menurut Kamarudin, terkait nasib anak Ferdis Sambo dan Putri Chandrawati yang baru masih kecil seharusnya tak menjadi penghalang sebagai penyidik. Ia lalu membandingkan dengan nasib Brigadij. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.